Amarah pedang bunga iblis jilid 4. Bab 7 selama tinggal kiri dan kanan udara terasa dingin, mulai turun hujan gerimis. Di ruang tamu lampu masih terlihat terang-benderang, Wong Fu King Tian masih memakai baju hitam dan putih yang dipakainya kemarin. Dia tampak begitu gagah, tinggi, dan besar. Dia duduk di ruang tamu itu. Di sisinya berdiri Zais yang terlihat seperti sangat kecil. Mette Zaisi tidak melihat ke arah Wong Fu King Tian. Matanya melihat sosok Hua Ye Uren yang sedang berlutut. Mette Wong Fu King Tian seperti melihat Hua Ye Uren, tapi juga seperti sedang tidak melihat. Tawa Wong Fu King Tian tetap ceria dan ramah, tapi bila melihatnya lagi dengan lebih teliti maka kau bisa melihat bahwa dibalik semua kebaikan hatinya terlihat ada kesedihan yang mendalam. Kemarin Kasim pembawa surat dari Raja Mati terbunuh, karena itu upacara penobatan Ratu Bunga baru bisa dilaksanakan hari ini. Upacara penobatan sedang berlangsung saat ini. Setiap orang yang berada di ruangan itu dengan sorot mete aneh dan iri melihat ke arah Hua Ye Uren yang tampak begitu cantik. Suara penobatan memenuhi sudut-sudut ruangan ini. Dengan lembut dan menurut, Hua Ye Uren berdiri dan naik tangga untuk segera menerima penobatannya. Lampu segera diterangkan. Zaisi memberikan kalungan bunga yang berwarna-warni kepada Wong Fu King Tian. Wong Fu King Tian menerima kemudian kalungan bunga itu disematkan di kepala Hua Ye Uren. Terima kasih, Chuan Wong. Segera suara kegembiraan seperti guruh dan suara tepuk tangan membahana di mana-mana. Diiringi suasana kegembiraan itu, Hua Ye Uren kembali ke tempat semula. Sekarang Wong Fu King Tian baru bisa melihat Hua Ye Uren dengan benar. Siapa namamu Hua Ye Uren, oh? Berapa usiamu? Aku sudah berumur 20 tahun. Wong Fu King Tian tampak berpikir sebentar kemudian dia berkata kepada Zaisi, kau mengatakan bahwa gadis ini ada hubungannya dengan dia. Benar, jawab Zaisi, aneh. Ibu angkatnya pun bercerita kepadaku tentang kelakuan dia yang... Oh ya, Wong Fu King Tian melihat Hua Ye Uren sekali lagi. Kali ini dia melihat dengan sangat teliti dan berhati-hati. Sepertinya dia ingin mendapatkan sesuatu dari Hua Ye Uren, Wong Fu King Tian mencari sosok dia 20 tahun lalu. Zaisi pun ikut melihat Hua Ye Uren. Sepasang maca Zaisi seperti seekor ular beracun yang terus menatapnya. Menurutmu, apakah Hua Ye Uren adalah putrinya dia yang dimaksud di sini adalah calon istri Wong Fu King Tian 20 tahun yang lalu? Kalau ibu angkatnya tidak berbohong, maka 99% sudah bisa dipastikan memang dia, di luar perpustakaan masih terlihat hujan gerimis. Jendela masih terbuka. Air hujan masuk ke dalam karena tertiup angin. Zaisi melihat wajah Hua Ye Uren. Terlihat seperti ada bekas air mata. Aku ingat Wong pernah mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu di tangan kiri putrimu Anda menato sebuah bunga Mei, kata Zaisi. Apakah dia memang putrimu? Begitu melihat tangan kirinya, bukankah akan segera selesai aku bisa menato tangannya dengan gambar bunga Mei? Orang lain pun pasti bisa melakukannya, kata Wong Fu. Bila hanya bukti ini saja, masih belum cukup. Kalau begitu aku akan mencari tahu tentang hal ini dari orang lain, tiba-tiba Wong Fu King Tian dengan sorot mata aneh melihat Zaisi dan berkata, Mengapa kau begitu bersemangat terhadap masalah ini setiap hal bila ada hubungan dengan tuan? Aku selalu memperhatikan dengan seksama, benarkah Wong Fu King Tian membalikan kepalanya untuk melihat keluar jendela? Angin berhembus lebih kencang lagi, air hujan semakin banyak yang masuk. Di wajahnya semakin banyak terdapat titik-titik air, tapi matanya sudah memancarkan tawa menghina. Aku sudah mengatur Nona Huayi Uren untuk tinggal di sebelah timur di bagian huapan, jelas Zaisi. Tidak masalah, di balik kata-kata itu sepertinya mengandung nada penghinaan. Sikap Zaisi masih terlihat sangat tenang. Dengan sorot mata, tenang dan lembut dia melihat Wong Fu King Tian. Pang Jie sudah mati, jelas Zaisi, mulai sekarang kita tidak bisa makan souzimian lagi, sekarang aku tahu mengapa kau menyuruh Xie Qing membunuh Ren Piao Ling, kata Wong Fu King Tian, karena kau yang menyuruh Ren Piao Ling membunuh Pang Jie. Kau melakukan semua ini karena kau ingin orang lain tahu bagaimana lihainya dirimu. Kau selalu berbuat seperti itu hingga membuat orang membencimu dan sekaligus takut kepadamu. Benari aku membuat semua orang takut, juga membuat mereka salah dalam melangkah, kata Zaisi, tapi aku tidak membuat mereka takut kepadaku, melainkan takut kepadamu. Suara Zaisi sangat lembut, kecuali aku tidak ada orang yang tahu perintah ini datang dari siapa, tiba-tiba Wong Fu King Tian berdiri. Urat-urat hijau di dahinya bermunculan. Tapi aku tahu, dia menjawab dengan suara keras, melakukan persoalan begitu penting seperti ini, mengapa tidak kau tanyakan dulu kepadaku? Mengapa setelah selesai kau baru memberitahu semuanya kepadaku? Karena apa keinginanku adalah kau tidak perlu mengurusi hal-hal sepele seperti ini, tapi melakukan persoalan penting lainnya. Aku ingin kau menjadi pahlawan di dunia persilatan dan menguasai dunia persilatan, Wong Fu King Tian mengetalkan kedua tangannya dan melihat Zaisi dengan lama. Tiba-tiba dia menghela nafas panjang. Dia melepaskan kepalan tangannya kemudian dia berdiri dan berjalan dengan pelan keluar ruangan. Tiba-tiba Zaisi berkata lagi, kali ini Zhong Hu ini sedang membereskan perkumpulan para durjana. Dia akan membangun kembali perkumpulan para durjana. Tempatnya adalah di San Zhaifeng. Dia sudah memilih tiga orang Tian Wang. Tian sama dengan langit, Wang sama dengan raja. Zaisi berkata lagi, katanya ketika Tian Wang ini sudah berada jenan, Wang Fu King Tian tidak mengangkat kepalanya. Kau pasti sudah merencanakan semua ini. Siapapun tiga orang Tian Wang itu dan apakah mereka sudah ada jenan atau belum, itu sama saja. Mereka tidak akan memiliki kesempatan. Suara Wang Fu King Tian tiba-tiba berubah menjadi dingin dan berkata lagi, karena kau tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka. Hal seperti ini tidak perlu kau beritahu kepadaku, jika dikatakan kalau semua orang jenan mengenal Wang Fu King Tian, tapi tidak setengah jenan takut kepada Sui Zan En. Dia adalah kakak Soe Ro Yei dan juga kakak ipar Wang Fu King Tian. Kakak ipar Nan Jun Wang Wang Fu memang sangat mulia dan juga ternama, Sui Zan En tinggal di tempat luas dan elit. Dia sangat menyukai Soe Yei El Lu yang berada di halaman rumahnya. Soe Yei El Lu adalah kolam air. Dari kolam itu bisa melihat bulan bulat dan cahaya lampu yang berada di sekeliling tempat itu. Kolam ini seperti sebuah cermin besar. Hari ini Sui Zan En akan menjamu para tamunya di Sui Yei El Lu Dia hanya akan memasang sebuah meja dan tamu yang diundang hanya ada 9 orang tapi pelayan yang akan melayani mereka berjumlah 10 orang lebih. Tamu yang diundang pastilah orang-orang terkenal atau orang-orang ternama di dunia persilatan. Yang menjadi tuan rumahnya pasti Sui Zan En. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-40. Pagi-pagi Sui Er Lu U En sudah mendapat kiriman hadiah dari Wang Fu King Tian Dengan berbagai macam alasan dia mewakilkan Wang Fu King Tian menyampaikan bahwa mereka tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Sui Zan En. Jadi tamu yang datang hanya ada 9 orang. Orang yang duduk di sisi kiri Sui Zan En adalah seorang yang tinggi besar. Jika bicara, suaranya terdengar seperti lonceng. Wajahnya yang merah, berambut putih, dan jika minum arak seperti seekor paus yang menyedot air dalam jumlah besar. Jika makan daging, sepotong daging besar hanya satu kali makan semua sudah masuk ke dalam mulutnya. Tidak ada yang menyangka kalau tahun ini dia sudah hampir berusia 90 tahun. Dia duduk di sisi tuan rumah bukan karena umurnya yang sudah tua melainkan karena dia adalah Dadao Fuang, Raja bergolok dan berkampak besar. Wang Yei Kai, sejak muda dia memang sudah dihormati oleh orang-orang. 20 tahun yang lalu dia mengundurkan diri dari dunia perselatan dan pensiun total. Dia sudah jarang berkelana di dunia perselatan. Kali ini dia bisa datang karena diundang oleh Sui Zan En. Pergaulan tuan rumah memang sangat luas. Yang duduk di sisi kanan Sui Zan En adalah Nan Gong Hua. Nan Gong Hua tetap seperti dulu, cerita, luas, selalu berbaju mohon tapi terlihat sangat serasi. Sekalipun kau bertemu dengannya, tangannya pasti selalu memegang cangkir arak. Seakan-akan hanya dengan cangkir arak itulah dia baru bisa membangun kembali kejayaan Nan Gong Hua yang sudah lewat. Di sisi Nan Gong Hua adalah Zan Fe'i. Dia lebih pendiam dan terlihat tangkuh, perawakannya jauh lebih kurus. Yang duduk di depannya adalah Ling Suh, seperti baru tahu mengapa dia bisa lebih kurus lagi, karena mereka sama-sama menahan diri yaitu bertapa, vegetarian, dan menahan nafsu birahi. Ling Suh tahu jika berhasil melakukan tiga pantangan ini harus seimbang seperti menahan rasa sakit. Apalagi menahan nafsu birahi. Semenjak dahulu, pantangan birahi adalah hal yang sangat sulit dilakukan di dunia ini, apalagi bila dilakukan oleh seorang laki-laki. Tahun ini Ling Suh baru berumur 53 tahun tapi kelihatannya dia lebih tua dari umur sebenarnya. Dia sudah bertapa selama beberapa tahun dan selalu makan vegetarian serta menahan nafsu birahinya. Hal ini yang membuatnya cepat tua. Tapi badannya seperti tubuh anak muda yang berumur 20 tahun, sangat lincah dan sehat. Pundaknya sangat lebar, pinggangnya kecil, perut dan pantat sama sekali tidak terdapat daging lebih atau lemak. Jika dia bertelanjang bulat di depan perempuan hal ini pasti akan membuat para perempuan merasa aneh sekaligus kaget. Untung hal ini belum pernah terjadi. Dia tidak pernah dekat dengan perempuan, apalagi sudah beberapa tahun ini dia melupakan hidup seperti itu. Makanan yang dia makan adalah nasi kasar dan sayur apa adanya. Baju yang dikenakan pun apa adanya, barang yang paling berharga di tubuhnya hanya pedang. Sebuah pedang kuno yang diukir dengan gambar pohon cemara, hiasan pedang berwarna kuning. Pedang ini mewakili identitasnya dan juga mewakili kedudukan yang dihormati oleh orang-orang. Sekarang dia membawa pedangnya, dan sedang duduk di sui EULU yang indah. Di luar rumah ada sebuah kolam air. Di permukaan air tampak bayangan sebuah bulan yang berbentuk bulat. Sesosok bayangan orang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba sudah berada di depan jendela sui zaoen. Dia bergerak dengan cepat, gerakannya begitu cekatan, orangnya pun begitu tampan. Badannya gagah, alis matanya begitu jelas, tapi wajahnya yang berada di bawah sinar bulan tampak begitu pucat. Pergaulan sui zaoen begitu luas, dia pasti kenal dengan semua persilat tanguh di dunia persilatan. Orang yang tiba-tiba muncul itu pun pasti dikenalnya. Orang itu adalah orang yang baru saja mereka sebut-sebut yaitu cuan tianci. Begitu bayangannya muncul, sui zaoen tertawa dan berkata, cuan tianci, cuan terlambat, cuan, bulan bulat berada di atas langit. Sinar bulan menyinari wajah tianci. Di bawah rambutnya, di tengah-tengah dahi tiba-tiba muncul titik darah. Darah ini baru keluar, kemudian berubah menjadi satu garis darah. Darah keluar dari garis itu. Di antara alis, hidung, dan tengah mulut, bibir, dagu terus ke bawah mengalir lalu masuk ke dalam baju. Tadinya garis begitu kecil tiba-tiba menjadi sebuah garis besar, semakin besar dan semakin melebar. Kepala tianci yang tadinya muncul dari satu elitik darah mulai membelah kemudian tubuhnya pelan-pelan terbelah menjadi dua bagian. Bagian tubuh kiri jatuh ke kiri, dan bagian tubuh hunan jatuh ke arah kanan. Darah tiba-tiba munkerat duri tengah-tengah. Tadi masih di ahidup, tiba-tiba sudah terbelah menjadi dua bagian. Tidak ada yang bergerak dan juga tidak ada yang membuka mulut. Nafas mereka pun seperti langsung berhenti saat ILN juga, keringat dingin mulai membasai baju mereka. Yang duduk di sana walaupun mereka adalah pesilat tangguh di dunia persilatan dan orang terkenal tapi mereka belum pernah menyaksikan peristiwa seperti pelayan-pelayan dan pembatu yang melayani mereka. Kebanyakan sudah pingsan karena tidak tahan menyaksikan peristiwa yang menyeramkan seperti itu. Sebagian celanannya sudah basah karena mengompol. Tadinya sui YULU dipenuhi dengan aroma uuk dan sayur, sekarang tiba-tiba tercium bau amis tapi kelihatan tidak ada orang yang mencium aroma seperti itu. Setelah lama Wong Yei Kai baru mengambil poci muk dan meminum arak yang berada di dalam poci itu, kemudian dia menarik nafas panjang, golok yang bergerak begitu cepat. Golok tanya Ling Su, mana goloknya Wong Yei Kai sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia menarik nafas panjang lagi, sudah 40 tahun aku tidak melihat ada golok yang bergerak begitu cepat, golok yang bergerak begitu cepat, aku hanya pernah mendengar dari ayahku yang sudah almarhum. Kata Nan Gong Hua dengan tiba-tiba, aku sendiri belum pernah melihat, aku sudah hidup selama 87 tahun, aku hanya pernah melihatnya satu kali. Wajah Wong Yei Kai yang tadinya marah, sekarang menjadi pucat. Kerutan wajahnya tiba-tiba muncul, kerutannya semakin bertambah dalam. Matanya bersorot menakutkan. Dia teringat dengan peristiwa 40 tahun lalu dan dia sendiri menyaksikan hal ini. Raja Kapak, Wong Yei Kai, walaupun dia adalah laki-laki yang tidak takut dengan Dewa Langit atau Dewa Bumi, tapi jika teringat lagi kepada peristiwa itu, dia tetap merasa bergetar dan bulu kuduknya berdiri. Waktu itu aku belum begitu tua, masih sering berkelana di dunia persilatan, suatu hari aku sedang melewati jembatan Chang'an. Waktu itu udara sama seperti sekarang terasa sangat dingin. Orang yang lewat di sana sangat sedikit. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang berlari dengan cepat seperti orang gila di belakangnya ada sesosok manusia yang mengejarnya dari belakang. Aku kenal dengan orang itu, kata Wong Yei Kai, orang itu adalah posilat tangguh. Ilmu silatnya sangat tinggi dan dia dijuluki Tong Dao, empedu tembaga. Aku tidak mengerti, mengapa dia bisa ketakutan seperti itu. Aku tidak tahu siapa orang yang mengejarnya. Pada saat aku ingin bertanya, orang di belakang sudah berhasil mengejarnya. Terlihat geloloknya berkilauan, dia sudah membelah temanku dari atas kepala hingga bawah. Tapi temanku tidak roboh. Dia tetap lari. Jembatan itu panjangnya ratusan meter. Temanku itu berlari hingga ke ujung jembatan. Tiba di sana dia baru terbelah menjadi dua bagian. Setelah mendengar cerita itu, orang-orang di sana menjadi kaget, keringat dingin mulai muncul lagi di punggung mereka. Lingksu terus minum arak. Setelah itu dia baru membuka mulut. Apakah benar di dunia ini ada golok yang begitu cepat aku melihat hal ini dengan mata kepalaku sendiri? Walaupun kejadian itu sudah lewat 40 tahun, tapi hingga saat ini jika aku memejamkan mata, Temanku itu seperti masih hidup kemudian muncul di depanku dan dalam keadaan hidup-hidup terbelah menjadi dua. Siapa orang yang membunuh temanmu itu? Tanya Nan Gong Hua. Aku tidak melihatnya, jawab Wong Yei Kai. Aku hanya melihat ada golok berkelebat, tapi orang itu sudah menghilang. Siapa nama temanmu itu? Tanya Lingksu. Aku hanya kenal begitu saja tapi tidak tahu lumanya, Wong Yei Kai adalah laki-laki jujur. Dia jarang berbohong, dia juga orang yang lurus. Jika dia berbohong maka akan segera diketahui oleh semua orang. Sekarang semua tahu dia sudah tidak bicara jujur. Siapa yang membunuh temannya itu? Dia pasti tahu. Siapa nama temannya pun dia pasti tahu. Hanya saja dia tidak berani untuk mengatakannya. Kejadian yang sudah lewat 40 tahun lalu, mengapa dia tidak berani mengatakannya? Mengapa dia seperti temannya begitu ketakutan? Tidak ada yang bertanya lagi tentang hal itu tetapi ada orang yang bertanya dengan Caroline. Menurutmu, apakah temanmu itu mati seperti Tian Chi? Apakah mereka mati oleh orang yang sama? Wong Yei Kai tidak menjawab. Mulutnya tertutup rapat. Sepertinya dia tidak ingin membuka mulut lagi. Bagaimanapun juga itu kejadian itu sudah 40 tahun yang lalu. Bisa hidup hingga sekarang masih tersisa berapa orang lagi tapi Tuan Wong masih hidup, Sui Zhaoyan sekarang baru berani membuka mulut. Jika Wong Yei Kai masih hidup, orang yang membunuh temannya pasti juga masih hidup. Siapakah orang itu? Semua orang berharap Wong Yei Kai akan membuka mulut. Setiap orang terus melihat ke arahnya. Tapi mereka malah mendengar orang lain yang menjawab. Suaranya terdengar manis dan jernih, seperti suara seorang gadis kecil, Wong Yei Kai, maukah kau menuangkan arak untukku tahun ini? Wong Yei Kai berusia 87 tahun, sejak umur 17 tahun dia sudah berkelana di dunia perselatan. Kapak besar seberat 64 kg menjadi senjata andalannya. Dia jarang bertemu dengan musuh. Kapaknya terlalu berat, perubahan jurusnya pasti kurang lincah. Di dunia, perselatan orang yang menggunakan kapak pasti tidak terlalu banyak. Bila seseorang bisa disebut-sebut sebagai Raja Kapak itu pasti tidak mudah untuk mendapatkan gelar itu. Selama puluhan tahun ini orang lainlah yang menuangkan arak untuknya. Orang yang masih hidup yang bisa menyuruhnya menuangkan arak untuknya sudah tidak begitu banyak. Tapi sekarang yang menyuruhnya agar dia menuangkan arak untuk orang lain hanya seorang gadis belia. Nan Gong Hua berdiri di depan Wong Yei Kai. Dia paling jelas melihat ekspresi Wong Yei Kai. Dia sudah melihat perubahan wajah Wong Yei Kai yang tadinya merah tiba-tiba berubah menjadi seperti air kolam di Sui Yeu Elu. Sama sekali tidak berwarna. Sepasang matanya pun tampak ketakutan. Gadis kecil ini menyuruhnya menuangkan secangkir arak untuknya. Dia tidak marah, malah sebaliknya tampak takut. Nan Gong Hua membalikan tubuhnya mengikuti sorot metu Wong Yei Kai untuk melihat siapa yang berbicara. Ternyata hanya ada seorang nenek tua. Di Sui Yeu Elu tidak ada gadis hanya ada seorang nenek tua yang tampak hitam. Kurus, dan kecil. Di sisinya ada seorang kakek yang juga tampak hitam, kurus, dan kecil. Mereka berdua memakai baju hijau yang terbuat dari kain kasar. Mereka berdua berdiri. Tinggi mereka sama dengan orang normal yang sedang duduk. Kelihatannya mereka seperti suami istri yang datang dari desa, sama sekali tidak ada yang istimewa. Satu-satunya hal yang membuat orang-orang merasa aneh adalah di Sui Yeu Elu begitu banyak orang dan orang-orang ini adalah pesilat-pesilat tangguh lapi tidak ada seorang pun yang tahu mereka datang dari arah mana. Begitu nenek tua itu membuka mulut, mereka lebih kaget lagi. Kelihatannya nenek itu lebih tua dari Wang Yei Kai, tapi suaranya terdengar seperti suara seorang gadis. Suara yang menyuruh Wang Yei Kai menuangkan arak adalah suara nenek tua itu. Sekarang dia mengulangi lagi kata-katanya. Kali ini sebelum kata-katanya selesai, Wang Yei Kai sudah menuangkan secangkir arak. Pertama-tama dia membersihkan gelas itu kemudian menuangkan secangkir arak setelah itu dengan sikap sangat hormat, dan dengan kedua tangannya membawa arak ini kehadapan nenek tua itu. Nenek tua itu melihatnya, kemudian menarik gelas dan berkata, Sudah lama kita tidak bertemu, kau sudah-sudah tua benar, katanya jika orang sudah tua, maka dia akan menjadi cerewet, kata nenek tua itu. Tangan Wang Yei Kai mulai bergetar. Tangannya yang bergetar membuat arak itu tumpah dari cangkirnya. Katanya seseorang jika sudah cerewet, jaraknya dengan kematian sudah tidak terlalu jauh, Aku tidak mengatakan apa-apa, kata Wang Yei Kai aku benar tidak mengatakan apapun, meskipun kau tidak mengatakan apapun, Tapi orang-orang yang berada di sini sudah bisa menebak bahwa kami adalah orang yang kau temui 40 tahun yang lalu di jembatan Chang'an. Dia menarik nafas dan berkata, di sini tidak ada orang bodoh. Jika mereka bisa menebak, pasti mereka bisa langsung tahu bahwa pemuda yang bermargatian itu pun mati karena golok kami. Apalah yang dikatakannya sama sekali tidak salah. Di sini memang tidak ada orang bodoh dan mereka pun bisa menebaknya. Tapi mereka sulit untuk percaya. Dua orang yang begitu tua dan begitu kurus, kering, dan kecil bisa menggunakan golok yang begitu cepat. Tati ekspresi Wang Yei Kai membuat mereka harus mempercayai semua itu. Wang Yei Kai terlalu takut, sepertinya dia sudah menjadi lumpuh. Arak yang berada di Chang'kir sudah kosong karena semua arak tumpah ke tubuhnya. Apakah umurmu sudah 80 tahun lebih? Tanya nenek tua itu tiba-tiba. Gigi Wang Yei Kai gemeretuk karena ketakutan. Akhirnya dia hanya bisa menjawab, Betul, kau bisa hidup sampai 80 tahun lebih, mati pun kau tidak terlalu jelek. Mengapa kau harus membuat semua orang di sini mati? Aku, aku tidak. Kau sudah tahu jika di sini ada satu orang saja yang tahu identitas kami maka tidak akan ada orang yang bisa hidup. Nenek tua itu berkata dengan ringan. Dia menganggap semua orang yang berada di sini adalah orang yang tidak berguna. Jika dia menginginkan nyawa mereka, caranya membunuh seperti memencet mati seekor semut. Jean Faye tiba-tiba tertawa dan berkata, Orang gila, dia jarang berbicara, jika dia sudah bicara hanya akan menggunakan dua patah kata. Dia tidak akan bicara tiga patah kata. Apakah kau mengatakan di sini ada orang gila? Tanya nenek itu. Betul, siapakah orang gila itu? Kau jawab Jean Faye. Ling Su pun ikut tertawa dan berkata, Kata-katamu benar. Jika nenek tua ini tidak gila, Mengapa bisa berkata seperti itu? Betul, Nan Gong Hua menepuk meja dengan kuat. Dia ingin kita semua mati di sini. Dia kira siapa dia kata yang lain sambil tertawa. Dia mengira dia siapa kalian jangan berkata seperti itu, Kata Sui Zan En. Mengapa dengan identitas dan kedudukan kalian, Untuk apa harus mengalah kepada nenek tua ini mereka malah menjadi ribut. Sama sekali tidak memandang suami istri yang sudah tua itu. Anehnya nenek tua ini tidak marah. Wajah Wong Yei Kui pun tidak setegang tadi, Hanya saja orang yang tidak mengenal suami istri itu baru-baru berani mengejek mereka. Jika semua orang tidak mengenal nenek tua ini, Maka mereka mungkin akan tetap hidup. Akhirnya nenek tua ini menarik nafas dan berkata, Si kakek sering berkata, Jika seseorang semakin sedikit tahu, Maka dia bisa semakin lama hidup. Kata nenek tua itu, Sepertinya kata-katanya masuk akal juga, Si kakek sama sekali tidak bicara, Wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi. Mungkin apa yang ingin dikatakannya sudah dikatakan semua oleh istrinya. Jika kalian tidak mengenal kami, Aku pun malas berbicara dengan kalian, Kalian berdua sudah berada di sini, Bagaimana jika kalian duduk dulu dan minum arak tawarnan gonghua dengan tersenyum, Karena tuan rumah di sini sangat senang menjamu tamu, Di tempat seperti ini, Apakah aku pantas duduk untuk minum arak dengan dingin nenek tua itu bertanya, Jika tempat ini tidak pantas untuk kalian minum arak, Mengapa kau datang kemari? Tanya Lingksu. Kami datang untuk mencari seseorang, Mencari seseorang tanya Wan Yei Kai, Kalian mencari siapa? Mencari seseorang bermargali. Namanya adalah Liwai, Kata nenek itu, Lalu masih ada seorang gadis yang bermargak si Yei, Begitu mengatakan nama kedua orang ini, Wajah nenek itu tampak marah. Asalkan kalian bisa menyuruh kedua orang ini keluar, Walaupun kalian berlutut dan meminta agar aku tinggal di sini, Aku tidak akan mau, Kalian berdua mencari mereka untuk apa? Tanya Lingksu. Tidak menginginkan apapun, Aku hanya ingin mereka hidup lebih panjang lagi selama beberapa tahun, Matanya bersorot penuh kebencian dan berkata, Aku ingin mereka mati pun tidak bisa, Di sini banyak pembantu yang bermargak si Yei, Aku pun kenal Liwai, Kata Suiza Oen. Mana orangnya aku tidak tahu, Jawab Suiza Oen. Aku tahu kata kakek yang sejak tadi diam. Kapan kau tahu? Tanya nenek itu. Baru saja, Dia berada di mana dia ada di sini, Wang Yei Kai bertanya, Kau mengatakan bahwa Liwai ada di sini, Si kakek mengangguk. Wajahnya tetap tidak ada ekspresi. Mengapa kami tidak melihatnya? Tanya Wang Yei Kai. Mulut si kakek tertutup lagi. Dia tidak mau bicara apa-apa lagi. Jika kakek mengatakan kalau dia ada di sini, Dia pasti ada di sini. Lanjut si nenek, Kakek tidak pernah berbohong dan tidak pernah salah, Apakah kali ini dia pun tidak salah? Tanya Nan Gong Hua. Tidak akan salah, Jawab nenek tua. Jan Fei menarik nafas dan berkata, Jika kalian bisa mendapatkan Liwai di sini, Aku akan, Kau akan apa aku akan, Kata-katanya belum habis, Ling Xui sudah meloncat dan menutup mulutnya. Liwai, Keluarlah panggil nenek tua itu sambil tertawa dingin. Terdengar ada seorang yang tertawa dingin dan berkata, Kalau dia datang, Kita pasti bisa melihatnya, Yang pasti jika Liwai datang, Dia diundang untuk makan bersama di sini. Dia memang tidak datang. Anehnya, Suara tadi adalah suara Liwai. Semua sudah mendengar suaranya, Tapi tidak melihat ada orangnya. Sui Yewalu bukan tempat kecil, Tapi juga tidak terlalu besar. Sebenarnya Liwai berada di mana? Sejak tadi dia berada Sui Yewalu. Ada di depan mereka. Mereka bukan orang buta, Mengapa mereka tidak bisa melihatnya? Karena tidak ada yang menyangka bahwa orang terkenal di dunia perselatan dan mempunyai kedudukan terhormat. Ketua Wisma 7 Bintang akan berpenampilan seperti itu. Tamu-tamu yang ada di Sui Yewalu hanya berjumlah sembilan, Ditambah dengan pembantu dan pelayan semuanya berjumlah dua belas orang. Enam laki-laki, dan enam perempuan. Laki-laki berbaju hijau, yang perempuan berbaju pendek dan bergaun panjang. Mereka seperti boneka yang terbuat dari tanah liat. Diam, sepan, dan bersih. Mereka adalah pelayan pilihan dan juga telah melalui latihan ketat. Ingin menjadi pembantu dan pelayan di rumah orang kaya bukan yang mudah. Tapi orang yang pernah dilatih secara ketat jika tiba-tiba melihat seseorang yang hidup kemudian terbelah menjadi diberikan. Dua, pasti juga akan merasa kaget dan ketakutan. Di antara dua belas orang itu paling sedikit separuh orang di sana akan merasa kakinya menjadi lemas karena merasa takut. Mereka tidak bisa berdiri dengan tegak. Tidak ada orang yang marah kepada mereka dan juga tidak ada yang memperhatikan sikap mereka. Mungkin tidak ada orang yang melihat mereka. Di Sui Yeu Elu, tamu-tamu di sana tidak akan memperhatikan karena perhatian para tamu itu terfokus pada sepiring ikan tim. Karena itu tidak ada yang bisa melihat Li Wei. Li Wei adalah orang yang sangat memperhatikan keterampilan dan selalu hidup dengan gaya yang paling mewah. Tidak ada yang menyangka kalau dia akan menurunkan derajatnya dan bergabung dengan pembantu-pembantu dan berpura-pura pingsan terbaring di bawah. Tapi sekarang dia tidak bisa berpura-pura lagi. Dia harus berdiri. Dia memakai baju hijau dan kaos kaki berwarna putih, yang dalam hidupnya tidak pernah memakai kaos kaki. Wajahnya seperti warna bajunya. Sekarang semua orang bisa melihat wajahnya yang memakai topeng yang terbuat dari kulit orang. Begitu melihat Li Wei berdiri, Zanfei sengaja menarik nafas. Benar, aku benar tidak tahu dan tidak melihat itu kalau dia adalah ketua Li. Kalau tidak mana berani menyuruh ketua Li menuangkan arak untukku, Li Wei memakai topeng. Topeng ini buatan dari Kikyao Tongzi, tujuh keterampilan Tongzi. Kata Ling Su Wei, kita memiliki mat senormal yang dimiliki oleh orang biasa, pasti kita tidak bisa membedakannya. Katanya topeng ini sudah sangat langka sejak zaman dulu. Yang beredar di dunia perselatan sampai titik sekarang mungkin hanya ada 3-4 buah, kata Nan Gong E Tua. Tidak disangka ketua Li yang biasanya bersikap terang-terangan, sekarang Gambia menyamar. Apakah Sui Zha Oen tidak mendengar sindiran ini? Apakah kau tidak tahu kalau topeng kulit ini terbuat dari apa tanya Wang Ye I Kai? Aku pernah mendengar, jawab Sui Zha Oen, seperti terbuat dari kulit pantat orang yang sudah meninggal, salah. Salah kata Nan Gong Hua, ketua Li yang begitu agung mana mau memakai topeng yang terbuat dari kulit pantat orang yang sudah meninggal. Kami pasti sudah salah dengar, mereka saling bertanya tapi juga menjawab Pir Ndiri seperti menyindir dan menghina. Akhirnya Li Wei membuka mulut, dia berkata, apakah kalian selesai berbicara belum? Jawab Ling Sui, masih ada satu hal yang belum ku mengerti, apa tanya Li Wei. Di kota Jinan tempat yang paling amai adalah Zui Li Uge, mengapa kau tidak kesana? Malah memilih kesini karena aku mengira kalau kalian adalah temanku. Li Wei tertawa dingin, walaupun identitasku sudah terbongkar, bagiku kalian adalah pendekar dan pahlawan yang berpandangan lurus, Tidak akan membiarkan kami mati di tangan perkumpulan para durjana yang sesat itu, Tiba-tiba Wang Yei Kai meloncat dan berkata, perkumpulan para durjana yang sesat. Apa itu perkumpulan para durjana yang sesat? Apakah kailan benar-benar tidak tahu kalau mereka berdua adalah? Li Wei tidak bisa meneruskan kata-katanya karena sudah ada 23 titik terang menyerangnya dan semuanya mengarah ke titik yang paling berbahaya. Yang pertama menyerangnya adalah Nan Gong Hua. Yang lain pun tidak kalah cepat dengannya. Orang-orang ini adalah orang terkenal di dunia perselatan. Jarang ada yang tahu bila mereka juga menguasai senjata rahasia, karena mereka selalu mengatakan bila menggunakan senjata rahasia itu adalah perbuatan yang tidak benar, dan mereka selalu memandang remeh kepada orang terkenal yang memiliki senjata rahasia. Tapi sekarang mereka malah menggunakan senjata rahasia mereka dengan cepat dan ganas. Tidak kalah dengan orang yang biasa mereka anggap remeh. Mereka bertekad tidak akan membiarkan Li Wei mengeluarkan kata-kata itu, dan mereka secara bersama-sama mengeluarkan senjata rahasia. Li Wei tidak tahu kalau mereka akan bertindak seperti itu. Dia tidak dapat menghindar. Dia sudah yakin kalau dia akan mati oleh senjata rahasia mereka. Dia tidak menyangka akan ada orang yang menolongnya. Senjata rahasia dikeluarkan secara tiba-tiba terlihat ada cahaya golok yang berkelebat, cahaya golok yang melewati langit, seperti ada bintang jatuh yang melewati langit malam. 26 jenis senjata rahasia tampak berjatuhan, ada yang kecil, ada pula yang besar, ada yang bulat, ada juga yang persegi, tapi setiap senjata itu tampak terputus di tengah-tengah. Golok itu bergerak begitu cepat dan tepat. Cahaya golok yang begitu berkilau sudah menghilang. Wajah si kakek tetap tidak berekspresi apapun, tapi mati si nenek tampak bercahaya, cahaya itu seperti kilauan golok tadi tapi tangan mereka tidak memegang golok, bagaimana kalau mereka mengeluarkan golok mereka? Mengapa golok itu bisa menghilang dengan tiba-tiba? Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Tapi wajah setiap orang tampak berubah. Liwei menarik nafas panjang, kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, 20 tahun lebih kita berteman, kali ini begitu mengeluarkan jurus kalian ingin aku mati, siapa yang menyangkanya dia melanjutkan lagi, seharusnya sudah terpikir olahku, yang aku lihat lebih banyak dari kalian, apa yang telah kau lihat lebih banyak dari kami tanya nenek itu. Karena sejak tadi aku sudah tergeletak pura-pura pingsan di bawah, apa yang telah terjadi di bawah meja sudah terlihat dengan jelas olahku, apa yang sudah kau lihat sewaktu mereka sedang marah-marah dan mengatakan kalau kau adalah orang gila, sepasang tangan mereka saling menarik baju mereka di bawah meja untuk saling memberikan isyarat, kata Liwei, sebagian tangan mereka tampak bergetar, oh ya tanya nenek tua itu. Karena mereka sudah tahu siapa dirimu, kata Liwei sambil tertawa dingin, tapi mereka tidak akan membiarkanmu tahu mengenai hal ini, karena satu orang saja yang mengenal identitasku, maka tidak akan ada yang bisa hidup, kata nenek tua itu. Karena itu mereka harus bersandiwara di depanmu, kata Liwei lagi, mereka ingin kau tidak tahu siapa sebenarnya dirimu, kalau tidak mengapa mereka sudah berlaku tidak sopan, di sini memang tidak ada orang bodoh, tawa nenek itu terdengar seperti suara gadis kecil. Mereka tidak menyangka kalau aku berada di sini dan sekaligus sebagai teman mereka, kata Liwei. Mereka tahu siapa aku, pastinya tidak akan menganggapmu sebagai teman lagi, kata nenek tua itu. Karena itu mereka terus menertawakan dan menghinaku, berarti mereka menganggap remeh kepada aku, kata Liwei, kalau ada seseorang yang ingin membunuhku mereka pasti tidak akan menolong, tapi sayang, aku tidak ingin buru-buru mengambil nyawamu, aku dulu mati dan aku masih bisa berbicara, aku akan mengatakan identitas kalian, tapi bila kau mengatakan itu maka mereka pun akan mati mengikuti jejakmu, mereka tidak menganggapku sebagai teman, aku tidak akan membiarkan mereka hidup enak, kata Liwei. Mereka pasti sudah tahu, nenek itu tertawa, karena mereka tidak bodoh, tapi mereka tahu bakal ada seseorang yang akan menolongku, Liwei pun ikut tertawa. Mereka tidak menyangka kalau aku yang akan menolongmu, kata nenek tua itu. Kau bisa memukul senjata mereka dalam waktu singkat, di dunia ini tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu, Ling Su tadi menutup Zanfei, bukan karena dia sudah tahu aku berada di sini, dia bisa menebak, siapa sebenarnya kakek itu, benar, kata Liwei, dia pun tahu kalau tetua kai dalam hidupnya tidak akan seberangan bicara, juga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Banyak yang tahu bagaimana sifat kakek sebenarnya, kata nenek itu. Karena itu mereka tidak akan membiarkan aku mengatakan kalau kakek itu adalah salah satu dari empat tetua Mojiao, perkumpulan setan, kata Liwei, empat puluh tahun yang lalu, dia adalah jago golok nomor satu di dunia ini, kata-kata Liwei belum selesai, tapi Ling Su sudah meloncat seperti sebuah anak panah. Rumus ilmu meringankan tubuh satu-satunya adalah harus ringan, baru bisa bergerak dengan cepat. Tubuh Ling Su kurus seperti sebuah bambu, selain itu dia pun pendek dan kecil, dia pun salah satu dari pesilat yang mempunyai ilmu meringankan tubuh yang terbaik, ada yang mengatakan bahwa ilmu meringankan tubuhnya berada di atas Tian Chi. Bila dia sudah beraksi tidak ada yang bisa menghalanginya lagi hanya tanpa cahaya golok berkelebat. Begitu golok berkelebat dia tetap berlari, hanya dalam waktu singkat dia sudah berhasil melewati kolam. Bulan bundar masih menggantung di atas langit. Langit ada bulan, di kolam pun ada bulan. Bulan di langit dan bulan yang berada di permukaan kolam menyinari semua orang yang bisa melihat bayangan orang yang berperawakan kurus kecil yang bergerak dengan ringan melewati kolam. Tidak ada yang bergerak. Ling Su adalah orang yang pertama lari dari sana, sewaktu dia berlari semua orang sedang mengumpulkan tenaga dan ingin melarikan diri dari sana. Tenaga yang mereka kumpulkan berubah menjadi keringat dingin. Cahaya golok tidak terlihat. Kali ini semua orang bisa melihat ada cahaya golok yang melayang keluar dari lengan baju si kakek yang pendiam itu. Lengan bajunya sangat lebar, besar, dan panjang. Cahaya golok berwarna putih keluar dari lengan baju itu. Sekarang sepertinya sudah berada di matu nenek itu. Kau salah, kata nenek itu. Dia memang salah, kata Liwai. Dia seharusnya tahu tidak ada yang bisa lari dari Anzidau. Golok Walet, kau juga salah, kata nenek itu. Oh ya kau harus mendengarkan kalimat ini, kalimat apa burung Walet selalu terbang berpasangan, yaitu Walet jantan dan betina, sekali menggerakan golok akan membelah di tengah, kiri, dan kanan, setelah itu selamat tinggal. Artinya adalah setelah kami mengayunkan golok berarti di tengah, kiri, dan kananmu sudah terbelah selamat tinggal Liwai. Terima kasih telah menonton!